Oke, jadi disini gue baru aja beli single hand keyboard atau keyboard satu tangan ya, yang dimana ini tuh adalah sebuah keyboard tapi yang seperti kalian bisa lihat di gambarnya ini cuma kecil banget cuma buat di tangan kiri aja dan ya tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita unboxing dan nanti kita akan tes ke Xiaomi Pad 5, kita bermain Genshin Impact menggunakan si IPG9116 ini yang udah pernah gue bikin videonya, so langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, jadi disini gue mau unboxing bentaran ya, baru nanti kita tes dan disini isinya ada apa aja sih, sebenernya isinya simple ya, cuma ada keyboardnya doang, ya ini bahkan kagak ada apa-apa sama sekali ya, jadi cuma keyboardnya doang kayak gini dan ya untuk keyboardnya sendiri ini ada 36 case kalau nggak salah dan di antara semua case-nya ini cuma spasi doang yang bunyinya paling berisik dan clicky ya. Nah, untuk yang lain nggak terlalu, nggak seberisik spasi dan spasi ini cuma segini, ya sedikit lebih lebar dibandingkan case biasa, dibandingkan tombol biasa dan ini tuh kayak ada ini nih, ada print, ada gambar-gambar si, apa ini namanya ini? Kayak ada gambar misalkan spasi itu kan ada logo loncat, lalu ada logo senjata 1, senjata 2, terus ada logo apa lagi tuh ya, di 1, 2, 3, 4 itu ya. Jadi kayak memang di print untuk game-game FPS atau battle royale ya, pokoknya buat game-game tembakan gitu lah ya, so. Dan untuk mereknya sendiri ini kalian bisa lihat di kanan atas ini mereknya apa nih? Ini mereknya Huo Giang Xi ya, pokoknya merek Cina lah ya. Dan untuk palm raise-nya sendiri ini berbahan plastik ya, jadi seperti ini kira-kira saat kalian sedang main nanti. Dan di bagian belakangnya juga nggak ada apa-apa, cuma ada sedikit karet doang supaya nggak slip, supaya nggak licin dan ya, langsung saja kita tes ke Xiaomi Pad 5 gue ya. Oke, jadi disini gue udah di dalam game Genshin Impact-nya dan ya, disini gue menggunakan keyboard single-handed dari merek apa ini? Guizouzgezze, ya gue nggak tau. Dan ya, disini gue ngerasa ya memang lebih enak sih untuk di Android ya, terutama. Kalau misalkan kalian main di Android yang spasenya kecil kayak gue gini nih, ini gue main di meja kecil. Dan ini tuh, gue jadi enak banget gitu mainnya, jadi lebih lega gitu ya. Karena biasanya gue kan pake keyboard full size, itu nggak full size juga sih. Bisa dibilang 10 kilos lah ya. Dan ini tuh, jujur bisa menambah space di meja gue yang sangat terbatas. Ini gue pake meja ini coy, pake meja sekolah, meja, eh bukan meja sekolah, meja belajar bocah ya. Karena memang tempat gue ini terbatas banget dan ya, kalian abaikan aja itu yang ada di belakang ya. Dan ini bedo gue langsung mati anjir, oke. Jadi, kita coba ngelawan yang lain ya. Oke ya, dan disini gue coba cari-cari musuh. Ini ada musuh. Coba disini kita... Musuh-musuh slime gini mah langsung mati ya. Kita cari-cari Elite Boss aja, cari Elite Boss ya. Oke, jadi disini gue ketemu markas hilicur ya. Dan gue sebenernya, gue sendiri masih belum terbiasa pake keyboard sih buat main gengsi. Gue tuh biasanya pake yang namanya controller ya, IPGA yang udah gue pernah bikin juga tuh videonya tuh. Dan ini gue masih kagok cuy. Tapi ini sih, harusnya bisa enak sih. Harusnya ya, cuma gue gak tau deh. Jadi buat kalian para user who tau atau Xiao yang memang main jam cancel atau dash cancel who tau gitu ya. Nah, ini harusnya sih lebih enak pake ini ya. Karena kalau misalkan kalian main jam cancel, nah disini. Nah, itu enak banget sih. Nah, itu dibandingkan kalian main di HP, main di keyboard kayak gini tuh jauh lebih enak ya. Dan untuk kalian yang main Xiao juga sama cuy. Jadi lebih enak sih ini sebenernya sih. Jadi buat kalian yang mainnya di HP, boleh sih kalian cobain ya. Kalian beli yang namanya Battledog atau apapun itu. Entah itu IPGA 9116 yang kayak yang gue pake ini. Atau mungkin kalian mau cari yang lain Flydigi. Yang Flydigi apa gitu ya? Pokoknya Flydigi lah ya. Itu kalian juga bisa coba. Dan ini kalian tinggal tambahin keyboard seharga Rp 80.000 ya. Seharga Rp 80.000, kalian bisa dapet single hand keyboard yang menurut gue sih kualitasnya cukup oke ya. Walaupun jelas buat kalian yang terbiasa pake mechanical itu jelas beda jauh ya. Ya namanya juga Rp 70.000 gitu ya kan. Mau berharap apa? Sini sudah ada ketemu Ruin Gert ya. Gue harap gue nggak langsung mati nih. Aduh. Gila, energinya cepet banget. Abis pake akun baru cuy. Memang sedih anjir. Oh. Mana nggak ada sacrificial sword lagi. Biasanya gue pake sincuk bisa dua kali. Eh gue lupa ya. Bedo kan bisa nge-counter. Nah ini gue loncat-loncat pun jadi lebih enak sih. Karena kalo di hape kan rada ribet ya. Oh kabur cuy. Dia muter-muter gitu. Nah kalo misalkan kalian di hape ini kan kurang enak buat nge-AIM nya. Kalo pake keyboard dan mouse kan nge-AIM nya jadi lebih enak gitu ya kan. Ya walaupun. Nah kena. Mantap. Kena. Sekali lagi kena please. Nice. Nah ini kita tinggal hajar aja deh. Enggak langsung penuh kan. Buset. Enggak mati cuy. Enggak ada damage sama sekali ini. Padahal gue udah pake. Shinchu pake Beidou pake Xiangling. Tapi ya karena memang gak ada damage ya. Mungkin bisa nih. Oke. Ini bentar lagi mati sih. Nah ini enak nih ya. Cabret. Ih gak mati. Oke mati gila kan. Memang GG Beidou itu ya mantap ya. Sang kapten memang beda ya walaupun bintang 4 ya. Ih dapet cuy. Dapet chest ya. Baru tau gue. Baru lagi ya. Dan yah. Gila. Miring cuy. Ininya. Gue gak sadar ya. Gue gak sadar. Oke sekarang kita cari monster lagi ya. Di sini keyboardnya itu RGB. Tapi warnanya gak bisa diganti. Jadi lampunya lampu static. Ada warna biru, hijau, merah dan kuningnya gak ada ya. Jadi literally red, green, blue. Hahaha. Jadi yah literally red, green, blue. Dan lampunya gak bisa berubah. Dan harganya. Harganya sendiri ini cuma 80 ribu cuy. Murah banget kan. Jadi buat kalian yang main di HP juga. Mungkin kalian bisa beliin battle dog. Atau kayak yang gue pake ini. Gue pake si IPG9116. Yang udah gue pernah bikin videonya ya. Atau kalau misalkan kalian mau beli yang lebih bagus lagi. Itu mungkin kalian bisa pake punya FlyDigi. Atau kalian bisa pake punya game server. Itu jauh lebih bagus lagi. Karena mereka punya software sendiri. Dan tinggal tambahin ini deh. Keyboard sel harga 80 ribu ini. Wah kalian jadi enak banget deh sumpah mainnya deh. Apalagi kalau misalkan kalian pemain ganyu gitu ya. Pemain ganyu. Ini enak banget tuh. Tinggal cepret. Sayangnya gue gak punya ganyu ya. Ini akun kecil sih gue sih. Masih AR16 ini. Jadi mohon maaf kalau misalkan damage-nya masih. Kalian bisa liat nih. Tread-tread cuma 60 ya damage-nya ya. Beda jauh banget sama yang udah AR tinggi. Yang sekali elemental skillnya Shinju itu bisa. Bisa berapa? Bisa 5 ribu kali ya. Oke ini tinggal 1 sih sayang mau di skill ya. Nah jadi ya kesimpulannya. Langsung klik kesimpulannya aja ya. Jadi ya intinya ini keyboard sih enak sih ya. Gue pake ini main dari tadi gak ada masalah. Gak ada tombol yang miss atau gak kepencet. Sekalipun ada malah itu dari software-nya ya. Dari software-nya yang memang masih belum sempurna. Dan untuk ya gue gak ngerti juga sih ya. Buat nge-review keyboard gimana yang penting. Kalau menurut gue sih selagi itu tombolnya enak dipencet. Ya itu enak-enak aja sih. Mungkin keluhan gue cuma di spasinya aja sih. Karena spasinya ini terlalu berisik buat gue ya. Masalahnya yang berisik cuma spasinya doang cuy. Sedangkan tombol lain ini gak ada yang berisik. Kalau misalkan semuanya sama, sama-sama berisik gitu ya. Mungkin gue bisa okein gitu ya. Memang karakternya seperti itu. Tapi ini yang berisik spasinya doang cuy. Gue gak bisa terima gitu. Entah kenapa ya. Gue juga sebenarnya gak ngerti masalah mekanikal keyboard. Atau keyboard-keyboard gitu ya. Gue gak ngerti ya. Yang gue tau cuma ada keyboard cetek-cetek. Udah itu mekanikal ya. Buat kalian yang paham dan kebetulan pernah nyoba keyboard kayak gini. Mungkin boleh kasih reviewnya kali ya di bawah ya. Di kolom komentar ya. Karena gue sendiri gak terlalu paham. Dan kalau gue ya. Kalau menurut gue enak yaudah enak. Kalau misalkan gak enak yaudah gak enak. Jadi berdasarkan apa yang gue pake aja gitu ya. Gak berdasarkan teori. Berdasarkan apa yang gue rasakan. Jadi disini satu lagi lah. Lailahin lah. Oh iya untuk harganya. Harga perasaan tadi udah gue nyebutin ya. Gak ada ini harganya 80 ribu. Gue udah sebutin tadi perasaan. Dan enak. Jadi sepertinya langsung masuk simpulan aja ya. Simpulannya sih keyboardnya enak ya buat gue ya. Buat gue sendiri nih keyboardnya enak. Apalagi harganya murah cuma 80 ribu. Bisa dapet keyboard single hand itu jarang banget loh. Biasanya keyboard single hand itu sebelum ada yang ini ya. Sebelum ada yang model kayak gini ya. Itu biasanya 150 ribuan cuy. Untuk yang biasa cuy. Tapi semenjak ada yang ini ya. Ini ada yang 80 ribuan. Sekitar 87, 88 gitu ya. Kalau gak salah gue belinya. Ini gue belinya di toko hijau. Tapi gue cari di toko oranye. Itu ada juga sih. Yang jual sih. Kalian cari aja keyboard satu tangan. Terus kalian filter harga termurah ya. Itu banyak kok yang muncul loh. Awalnya juga gue mengira kayak. Ah keyboard. Keyboard-keyboard kayak gini pasti mahal nih. Ternyata enggak cuy. Ternyata ada yang versi murahnya juga. Jadi tanpa berpikir panjang. Gue langsung beli saja ya. Dan langsung nyampe ya. Dan disini. Kalian liatin gameplay gue aja ya. Gameplay akun dengan AR16 ya. Yang. Apa sih namanya? Energinya juga langsung abis gitu. Sekali dipakai ya kan. Staminanya gitu ya kan. Langsung abis. Ini lawan dua uffle flower aja enggak selesai-selesai dari tadi. Memang resiko AR kecil ya. Oke lah. Mungkin sampai sini aja dulu kali ya video gue untuk kali ini. Kesimpulannya sih. Ya ini keyboard layak buat dibeli. Karena harganya murah dan produknya juga bagus ternyata ya. So ya sampai sini aja dulu video gue untuk kali ini. Buat yang udah nonton. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.